Arus mudik di Kabupaten Tapin sudah terlihat mengalami peningkatan sejak H1 libur lebaran. Kendaraan yang melintas didominasi roda 4 dan roda 2 mulai memadati poros tengah perlintasan arah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Selengkapnya terkait pantauan di sana, akan dilaporkan reporter Banjarmasinpos ada rekan Stanis Lausene yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik, dia dan juga tribuner selamat siang. Saya laporkan dari Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan arus balik mudik yang ada di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, untuk saat ini mulai dari malam tadi sampai siang hari ini arus balik mudik yang melintas di Kabupaten Tapin sudah mengalami peningkatan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Sehingga sampai saat ini siang hari ini peningkatan terus terjadi sehingga pihak lantas dan juga petugas di lapangan terus melakukan pengawasan dan juga penertiban arus lalu lintas. Karena arah lalu lintas yang ada di Kabupaten Tapin, tepatnya di Bundaran Dulang, itu adalah salah satu titik pos teramai sehingga pihak lantas Polres Tapin mendirikan pos pelayanan di Bundaran Dulang di Kecamatan Rantokyua, Kabupaten Tapin. Nah, peningkatan arus mudik ini dari informasi yang kami himpun di lapangan dari KBO Lantas Polres Tapin, Bapak Ibda M. Ariza mengatakan bahwa peningkatan arus balik mudik ini akan terus terjadi hingga tanggal 7 bulan Mei mendatang ini. Sehingga beliau menghimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap waspada, tetap menanti peraturan lalu lintas karena kelalaian sedikit bisa menyebabkan kecelakaan. Sementara itu, secara umum, informasi yang kami dapatkan juga, semenjak puncak arus mudik hingga arus balik mudik ini terpantau di Kabupaten Tapin tidak terjadi kecelakaan. Artinya nihil ada kecelakaan, tapi sifatnya kecelakaan dan sifatnya ringan. Hingga sampai saat ini pantauan arus lalu lintas mengalami peningkatan, tetapi masih terkondisi aman dan lancar. Seperti itu, rekan dia. Baik, Tribunan berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama KBO Lantas Polres Tapin, Ibda M. Ariza selengkapnya. Bagaimana kondisi lalu lintas di H2 ini? Ya, terima kasih tekan-takan media yang saya hormati. Kami di Pores Tapin ini, di Lebaran yang ketiga ini ya. Untuk di arus lalu lintas sendiri yang bisa kita lihat ini bersama. Ini dari arah urus umay, bayar lintas di Roda Empat. Dan namunnya juga ada bis dari lintas Provinsi Kalimantan Timur. Ya, ini terlihat ini padat, namun tetap lancar. Hingga kami pun berkoordinasi dengan Pospam di Binua. Itu dengan anggota yang menjaga di sana, terlaporkan juga lancar. Bekipun jalurnya padat. Dari arah jalan kota sendiri pun, untuk aktivitas masyarakat juga seperti itu. Mungkin, apa namanya, ada yang berbelanja, ada yang keperluan yang lain. Jadi, untuk jalur, lintas sementara, masih aman kondusif, lancar, terkendali, Alhamdulillah. Nah, sekarang ada yang melakukan ini, Bang. Aktivitas mobil ini ada yang masih mudik, apa sudah ada arus balik sih, Bang? Kalau kita lihat peningkatan arus ini, kalau khususnya dari ulus sungai ini, arus balik kayaknya ya. Arus balik sudah terlihat. Dari kemarin bahkan hingga ini, belum mudahan tetap aman ya. Tetap aman, lancar. Kita doakan bersama, kita imbo juga kepada para pengemudi dan pengendara ya. Agar selalu mengutamakan keselamatan. Dan, menghindari pelanggaran. Karena pelanggaran lalu lintas itu adalah merupakan awal daripada kecelakaan. Jadi, lebih utamanya kita perhatikan keselamatan. Itu yang perlu kita sampaikan. Dan mohon kepada rakan media juga, agar disampaikan kepada pengguna jalan, keselamatan lebih utama. Apakah sudah ada ini, Bang? Alakal antas, Bang? Sementara terlaporkan di ini yang ringan, namun tidak patah. Ini berarti ada dua arus, Bang? Masih ada arus mudik dan ada arus balik? Kayaknya kalau mudik sudah tidak ada. Artinya untuk balik, baliknya ini maksudnya dari arah ulus sungai itu balik ke Banjermasin atau ke Kalimantan Tengah ya. Dari Kaltim ke Kalteng. Kita sebagai porus tengah ya di Kalteng ini. Begitu pula sebaliknya. Dari Kalteng, dari Banjermasin, arah balik lagi ke, ada yang ke Tanjung, ada yang ke Amuntai. Kita bisa lihat di angkutan umum, itu sangat-sangat, apa namanya, sangat kelihatan. Yang biasanya angkutan umum ini, seperti L300, itu biasanya kosong, ini rata-rata sudah penuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!